Selamat pagi anak-anak Wah senang ya hari ini kita bisa ikut kebaktian kembali Meskipun sekali lagi secara online Nah hari ini Lause Santi ditemanin oleh Lause Afung Iya kita akan bersama-sama memuji Tuhan Supaya kita bisa menyenangkan Tuhan Mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita Di dalam puji-pujian kita Oke anak-anak Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita sebelum memuji Tuhan Kita mau naikkan pujian hormat bagi Allah Bapak Lause mau kalian semuanya berdiri Dengan sikap yang baik Kita nyanyikan lagu ini Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi anaknya Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi Allah Bapak Ketiganya yang Esa Hormat bagi Allah Bapak Mari kita akan berdoa Semua tangannya dilipat Matanya ditutup Tuhan Yesus Terima kasih kalau pagi ini Tuhan Kembali kami boleh memuji Tuhan Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih kami punya sampai saat ini Tuhan Mari engkau tolong setiap kami Supaya pagi ini ketika kami memuji Tuhan Kami punya sukacita yang berasal dari Tuhan Kami punya hati yang tertuju kepada Tuhan Ketika kami memuji Tuhan Dan biarlah lewat puji-pujian kami Tuhan menjadi senang Tuhan terima kasih Kami bisa memuji Tuhan pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan Kami juga mau serahkan untuk kebaktian kami secara online ini Biarlah kami semuanya Tuhan Boleh mendapatkan berkat Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur Amin Nah Lause Afung Lause saat ini lagi sedih atau lagi bersukacita? Lagi bersukacita dong Lause Wah Lause Kan hari ini harinya Tuhan Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan Hari ini harinya Tuhan hari Minggu ya? Iya betul Lause Kalau hari Sabtu? Hari Sabtu juga harinya Tuhan Tapi hari ini tepatnya kita bisa beribadah ya Walaupun secara online ya Iya betul Lause Oke Lause dengan sukacita ya Bersama-sama kita mau nyanyikan lagu I have the joy, joy, joy down in my heart Oke kita nyanyikan lagu ini dengan semangat tetap berdiri ya Oke kita nyanyikan lagu ini I have the joy, 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 joy down in my heart Down in my heart, down in my heart I have the joy, 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 joy down in my heart Down in my heart to stay And I'm so happy, so very happy I have the love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy I have the love of Jesus in my heart Tunggu ya Lawso Afung, kayaknya yang di sana masih belum pada semangat ya Iya benar Yuk kita nyanyikan lagu ini lagi ya Lawso ya Iya benar, dengan semangat ya Betul, yuk sekali lagi ya Eh dua kali lagi kita nyanyikan lagu ini I have the joy, 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 joy I have the joy, joy, joy down in my heart Down in my heart I have the joy, 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 joy down in my heart Down in my heart to stay And I'm so happy, so very happy I have the love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy I have the love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy I have the love of Jesus in my heart I have the joy, 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 joy down in my heart I have the joy, 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 joy down in my heart Wah, adalah sukacita di hatiku ya Lawso, benar ada sukacita di hatinya nih Benar dong Lawso Iya, kenapa ada sukacita di hati Lawso Karena ada Tuhan Yesus yang hadir di badan kita hari ini Kalau ada Tuhan Yesus di dalam hati kita Pasti ada sukacita Jadi sukacitanya tidak karena dari luar ya Lawso ya Iya benar Lawso Meskipun sekarang sedang sakit Masih tetap bisa bersukacita gak? Bisa dong Lawso Meskipun gak punya uang? Bisa Meskipun Lagi sedih? Bisa Karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita Iya betul ya adik-adik Mungkin kalian di rumah Papa Mama lagi sakit Papa Mama mungkin lagi berantem Ya Membuat kalian jadi sedih, jadi galau Tapi kalau ada Tuhan Yesus di dalam hati kalian Pasti akan ada sukacita Dan tidak hanya Tuhan Yesus memberikan sukacita di dalam diri kita Ada satu lagu Lawso Afung Yang mengajarkan kepada kita bahwa Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Ya ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita Hidup itu, hidup kita bukan milik kita lagi Lawso Jadi apa yang kita lakukan Apa yang kita mau capai Harus seperti apa yang Tuhan Yesus mau Oke Lawso-Lawso Oke Yuk kita akan nyanyikan lagu ini Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus yang ada di dalamku Hidupku bukannya aku lagi Tuhan Yesus di dalamku Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Yesus hidup Yesus hidup Dalamku Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Lagi ya Hidup bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Hidup bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Yesus hidup Yesus hidup Hidup bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Tapi Yesus dalamku Tapi Yesus dalamku Nah lagu ini mengajarkan kepada kita Bahwa hidup kita bukannya milik kita lagi Tapi milik Tuhan ya Lawso-Lawso Dan anak-anak sekalian Itu mengajarkan kepada kita Mengingatkan kepada kita Ketika kita punya Tuhan Itu yang akan kita alami Nah anak-anak Ada satu lagu Yang juga bisa mengajarkan kepada kita Lawso of Wung Apa itu Lawso? Lagu ini mengatakan bahwa bersama Tuhanku Dalam terang firmannya Maka Tuhan akan menyinari Tuhan akan menuntun jalan kita Wow hebat ya Tuhan kita ya Tadi dibilang hidupku bukannya aku lagi Jadi waktu Tuhan yang pimpin hidup kita Tuhan akan pimpin Jadi kalau kita mengalami kesulitan Kita gak usah takut Ya pasti kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Oke Lawso ya Yuk kita nyanyikan lagu ini Lagu ini ada dua versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Kita nyanyi Bahasa Indonesia dulu ya Lawso ya Setelah itu baru kita mau nyanyi Kedalam Bahasa Inggris ya Yuk kita nyanyikan lagu ini Bersama Tuhan ku dalam terang firmannya Ia yang menyinari jalanku Ku turut perintahnya Dia tinggal dalanku Beserta umatnya yang patuh Percayalah dan patuh padanya Pasti kau dikasihnya Hanya percayalah Bentar Lawso Ini kan lagunya Lagu yang semangat ya Kita coba nyanyikan lagu Bersama Tuhan ku Lebih cepat ya Lawso ya Yuk kita ulangin Bahasa Indonesia Lalu kita nyanyikan ke dalam Bahasa Inggrisnya ya Jangan semangat ya Bersama Tuhan ku dalam terang firmannya Ia yang menyinari jalanku Ku turut perintahnya Ia tinggal dalanku Beserta umatnya yang patuh Percayalah dan patuh padanya Pasti kau dikasihnya Hanya percaya Percayalah dan patuh padanya When we walk with the Lord In the light of his world What a glory he sets on our way While we do his good will He abides with us still And with all who will trust and obey Trust and obey For there's no other way To be happy in Jesus But trust and obey Trust and obey Trust and obey For there's no other way To be happy in Jesus Bantu trust and obey Lagunya mengingatkan kita lagi ya Lawsel Afung Bahwa kita harus trust and obey Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Nah anak-anak mari Selanjutnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli Kita akan berdiri Kita akan mengatakannya bersama-sama Dengan satu keyakinan Dan dengan sikap yang tegap yang baik Mari kita akan katakan bersama-sama Pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha puasa Kali kelangit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan ala Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Kereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Nah anak-anak Selanjutnya kita mau memberikan persembahan Mari kita siapkan persembahan kita Bagi anak-anak yang Tidak bisa transfer Anak-anak bisa menyimpan terlebih dahulu Entah itu dimasukkan ke calengan Ke amplop Kalian simpan Nanti pas lagi sekolah minggu Bisa melakukan kebangkitan secara onsite Kita bawa uang itu Dan kita berikan kepada Tuhan di gereja Tapi jika anak-anak mau transfer sekarang Bisa ya Kalian bisa langsung scan QR Di sini Tapi Di belakangnya harus ada Angka satu Misalnya kalian mau memberikan Seratus ribu Kalian memberikannya Seratus ribu satu Jangan lupa ya anak-anak ya Yuk Di dalam Mengiringi persembahan yang akan kita berikan Kita mau nyanyikan satu pujuan Lord I offer my life To you Kita nyanyi dalam bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Lord I offer my life To you Everything I need to Use it for your glory Lord I offer my life To you Lifting my praise To you That's the blessing sacrifice Ku persembahkan hidupku Kepadamu Tuhan Ku kemuliaanmu Ku berikan hidup ini Sebagai perselahan Yang berkenan padamu Ku berikan hidupmu Losu afung Losu afung Yang pimpin di dalam doa persembahan ya Yuk mari kita sama-sama mau berdoa Kita lipat tangan tutup mata Tuhan terima kasih Hari ini kami boleh datang beribadah Kepadamu Walaupun masih secara online Tuhan kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan yang tolong berkati persembahan ini Agar boleh dipakai untuk memuliakan namamu Terima kasih Tuhan Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tanganmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah anak-anak Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan Apakah kalian sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Losu afung sudah siap? Siap losu Yuk kita mau persiapkan hati kita sekali lagi Kita siapkan alkitab kita Persiapkan hati kita Kita akan naikkan satu pujian Mungkin ini baru ya buat kalian Tapi losu mau kita belajar bersama-sama lagu ini ya Lagu ini boleh mengajarkan kepada kita bahwa Kita mau punya mata, punya telinga dan punya mulut Untuk dipakai Tuhan boleh mengajar kita Menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan Bukakan mataku Tuhan Tuk lihat kebenaranmu Mari kita nyanyikan lagu ini Bukakan mataku Tuhan Tuk lihat kebenaranmu Dari padaku kunci ajaib Tuk lepaskan kalangku Ku menantikan Tuhan ku Kehendakmu yang jadilah Roh kudus menyertai ku Dan pimpin ku Bukakan telingaku Tuhan Tuk mendengarkan firmanmu Agar apa yang ku dengar Hanyalah injil Tuhan ku Ku menantikan Tuhan ku Kehendakmu yang jadilah Roh kudus mengetahiku Dan pimpin ku Dan pimpin ku Bukalah mulutku Tuhan Tuk memberitakan injilmu Buka hatiku oh Tuhan Penuhi dengan kasihmu Ku menantikan Tuhan ku Kehendakmu yang jadilah Roh kudus mengetahiku Dan pimpin ku Kita tundukkan kepala Kita tundukkan kepala Kita mau berdoa dulu Sebelum kita mendengar firman Tuhan Mari semua adik-adik Siapkan hati Bapak kami yang di dalam surga Kami mengucap syukur Hari ini Engkau beri kami kesempatan Untuk ini untuk beribadah kepada engkau Tuhan biarlah kesempatan ini Tidak menjadi sia-sia Engkau pimpin mata kami Engkau pimpin telinga kami Dan engkau pimpin hati kami Boleh terarah kepada engkau Engkau juga pimpin ya Lausnya kami yang akan membawakan firmanmu Biarlah ala roh kudus Yang menuntun kami semua Sehingga kami boleh mengerti Akan kebenaran firmanmu Kami berserah Kami berdoa Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Amin Nah adik-adik Kita akan mendengarkan Tentang lanjutan Dari kisah Tuhan Yesus Minggu lalu Lausnya Yeli sudah membawakan Kepada kita Kisah tentang Tuhan Yesus Pada masa Kanak-kanaknya Nah hari ini Lausnya akan melanjutkan Kembali Tentang Tuhan Yesus Yang sudah dewasa Nah setelah Tuhan Yesus Berusia 30 tahun Tuhan Yesus akan memulai Pelayanannya yang dipercayakan Tuhan Ala Bapak Kepadanya Untuk dia lakukan Di dalam dunia ini Tetapi Orang banyak Belum mengenal Siapa Tuhan Yesus itu Oleh sebab itu Apakah yang Ala Bapak lakukan Supaya Umatnya Boleh mengenal Tuhan Yesus Yang datang Untuk menyelamatkan manusia Ala Bapak Mempersiapkan Seorang Untuk Memperkenalkan Kepada Memperkenalkan Tuhan Yesus Kepada Orang banyak Nah adik-adik Kita akan coba Lihat di layar Ada siapakah dia Adik-adik boleh Menebak Di dalam hati Ataupun adik-adik Boleh ketik Kalau adik-adik Nanti tahu jawabannya Boleh ketik di chat Supaya kita Sama-sama belajar Kita Dilihat ini Ada clue yang pertama Siapakah dia Yang dipilih Ala Bapak Untuk mempersiapkan Jalan Memperkenalkan Tuhan Yesus Kepada orang banyak Dia adalah Seorang yang Dinubuatkan Nabi Maliaki Nah adik-adik Sudah tahu Kalau belum Kita lanjutkan lagi Yang nomor dua Ada hubungannya Dengan padang gurun Sudah ada yang tahu Kalau ada yang tahu Sudah boleh chat Keluar ya Siapa nama orang ini Oke terus Kita lanjutkan lagi Ada hubungannya Dengan Sakarya Dan Elisabeth Sudah ada yang menjawab Oh bagus sekali Nanti kita lihat Apakah jawabannya benar Kita lihat lagi Klu keempat Ada hubungan dengan Juba Bulu Unta Adik-adik Tinter sekali Baru klu keberapa Sudah ada yang jawab Nah ada hubungan Dengan belalang Dan magutan Terus ada Disebut suara Orang yang berseru-seru Ya jawaban tadi Adik-adik kita lihat Benar gak Wah pintar semua ya Adik-adik sudah menjawab Bahwa orang yang dipilih Oleh ala Bapak Untuk mempersiapkan jalan Memperkenalkan Tuhan Yesus Adalah Yohanes Pembaktis Nah apa yang dilakukan Yohanes Pembaktis Mari kita lihat ya Apa yang dia lakukan Dia berseru Supaya orang-orang Bertobat Dan memberi diri mereka Untuk dibaptis Supaya ala Bapak Mengampuni Dosa mereka Nah adik-adik Sebelum kita melanjutkan Cerita ini Losok akan bertanya Dia berseru Supaya orang bertobat Apakah pertobatan itu Adik-adik pernah bertobat Adik-adik tahu Apa itu pertobatan Ada yang bisa kasih Tahu kepada Losok Coba Ada yang bisa chat kembali lagi Ada yang tahu Apa arti bertobat Dan apa pertobatan itu Ada yang tahu Ada yang sudah chat ke Losok Belon ya Kalau gitu kita masuk Sudah Oh sudah Losok Sudah 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 gak mau lakuin lagi Regret Oh ya coba-coba Lihat jawabannya Benar gak Yaitu Membenci Dan meninggalkan Dosa-dosa kita Terus Kita harus hidup Menyenangkan Hati Tuhan Ternyata Bertobat itu Kita membenci Dosa Kita meninggalkan Dosa kita Dan kita mau Hidup Menyenangkan Hati Tuhan Nah langsung Mau tanya kembali Adik-adik Apakah adik-adik Pernah bertobat Adik-adik Membenci Dan meninggalkan Semua kesalahan Kesalahan Dosa-dosa Yang pernah adik-adik Lakukan Terus Di dalam hati Adik-adik Adik-adik katakan Aku ini mau hidup Menyenangkan Hati Tuhan Pernah gak Adik-adik Nah itu Yang diberitakan Yohanes Pembaptis Kepada Orang-orang Banyak pada Waktu itu Selain Menyuruh mereka Untuk bertobat Dan diberi Memberi diri Untuk dibaptis Yohanes Pembaptis Juga mengajar Mereka Supaya mereka Bukan sudah Bertobat Dan dibaptis Terus sembunyi Di dalam rumah Mengurung diri Pergi semedi Kedalam gua-gua Tidak melakukan Apa-apa lagi Tidak ya Tapi Mereka tetap hidup Seperti biasa Mereka bekerja Seperti biasa Tapi waktu bekerja Bekerja dengan Jujur Jadi ada Satu tindakan Ada satu tindakan Dari pertobatan Buah pertobatan itu Mereka bekerja Dengan jujur Mereka Tidak malas-malasan lagi Kalau berdagang Juga berdagang Dengan jujur Bekerja dengan rajin Terus Kalau yang punya kuasa Dimana ya Yang punya kuasa Jangan pakai Kekuasaan itu Terus untuk Membuli orang Menindas orang Yang lemah Terus pakai kuasa Untuk korupsi Merampas Hak orang Tidak boleh Nah itu ya Terus Yohanes Pembaptis Katakan kepada mereka Tapi mereka juga Harus hidup Mengasihi Hidup Yang menyenangkan Hati Tuhan Nah ketika Yohanes Dia melakukan Tugasnya Sebelum Yesus Dia memulai Pelayanan Yang Tuhan Allah Bapak Yang Allah Bapak Percayakan Yang Allah Bapak Mau dia lakukan Dia juga datang Tuhan Yesus Juga datang Ke sungai Yordan Untuk Dibaptis Oleh Yohanes Pembaptis Nah ketika Tuhan Yesus Datang kepada Yohanes Pembaptis Roh Yang ada Di dalam Hati Yohanes Yohanes langsung Tunjukkan kepada Orang banyak Lihatlah Anak domba Allah Yang menghapus Dosa dunia Nah Yohanes Langsung Memberi kesaksian Kepada orang Banyak disitu Karena orang Banyak Belum mengenal Siapa Tuhan Yesus itu Jadi Dia langsung Katakan Ini dia Orang Yang diutus Untuk datang Menyelamatkan Dan untuk Membebaskan manusia Dari dosa Nah dia Tunjuk kepada Tuhan Yesus Nah Adik-adik tahu Ketika Tuhan Yesus Datang Untuk dibaptis Apa dia Seperti orang lain Mau bertobat Dan juga Memberi diri Dibaptis Apakah Tuhan Yesus Mengapa Tuhan Yesus Mau dibaptis Adik-adik Pernah pikir Nggak Apa karena Tuhan Yesus Mau bertobat Ada adik-adik Yang tahu Bener nggak Tuhan Yesus Mau bertobat Tuhan Yesus Perlu bertobat Cek Cek Oh ada yang sudah Langsung jawab Cek pinter sekali Adik-adik semua Nah jadi Tuhan Yesus Tidak perlu bertobat Tuhan Yesus Tidak berdosa Karena dia adalah Anak Allah Dia tidak berdosa Dan dia tidak perlu Bertobat Dia dibaptis Hanya untuk Menyatakan Komitmennya Suatu ketaatan Kepada Allah Bapak Dia mau menanggung Dosa umat manusia Kepada dirinya Agar Allah Dapat mengampuni mereka Nah itu yang dilakukan Tuhan Yesus Nah Tuhan Yesus Kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Di sungai Yorda Nah Apa yang terjadi Ketika selesai dibaptis Tuhan Yesus Keluar dari Air Terjadi satu kejadian Ia melihat Roh Allah Turun Seperti burung merpati Turun ke atasnya Dan Waktu itu juga ada Langit terbuka Ia melihat roh Allah Seperti burung merpati Turun ke atasnya Dan ada suara Dari langit Yang mengatakan Inilah anakku Yang kukasihi Kepadanya lah Aku berkenan Nah adik-adik Tahu ini suara siapa? Ini Adalah suara Allah Bapak Yang menyaksikan Bahwa Yesus Inilah Anaknya Yang akan menyelamatkan Yang diutus Untuk menyelamatkan Dosa manusia Yang akan menolong Umat manusia Nah setelah Pembaptisan sudah selesai Roh Allah Menuntun Yesus Kepadang burung Adik-adik Tahu Ada apa Di padang gurun itu? Apakah ada makanan? Coba lihat gambarnya ya Hmm Gak ada itu Yang ada Kayaknya Warnanya Abu-abu Terus banyak Batu-batu Terus adanya Debula Pasir lah Dan juga Binatang Binatang liar Nah apa Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Di sana Tuhan Yesus Berpuasa Empat puluh hari Empat puluh malam Dia berpuasa Dan ketika Dia mulai Lapar Apa yang terjadi? Ternyata ketika Dia lapar Perutnya Butuh makan Datanglah Penggoda Yang namanya Si Iblis itu Nah Iblis tahu Tuhan Yesus Lapar Dia mau Tuhan Yesus Pakai kuasa Ilahinya Untuk Melakukan sesuatu Terus Kata si Iblis Kepada dia Jika Engkau anak Alah Perintahkanlah Supaya batu-batu Ini menjadi roti Wah kalau jadi roti Kan Tuhan bisa makan ya Tapi Apakah Tuhan Mau Menuruti Perintah Dan membisikkan Si jahat ini Supaya memakai Kuasa ilahinya Tidak Apa yang dijawab Tuhan Yesus Kita lihat Ada tertulis Manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi Setiap firman Yang keluar Dari mulut Allah Tuhan Yesus Ambil diulangan 8 Ayat 3 Tapi si Iblis Dia Tidak putus asa Tuhan Yesus Tidak mau Menuruti Apa yang dia Katakan Dia bawa Kembali Tuhan Yesus Ke kota suci Di atas Hubungan baik Allah Dia tempatkan Tuhan Supaya Tuhan melihat Semua dari Tempat yang tinggi itu Di tempat suci itu Pasti banyak orang Lalu kata si Iblis Kepada Jika engkau Anak Allah Jatuhkanlah dirimu Ke bawah Sebab Ada tertulis Mengenai engkau Dia akan Memerintahkan Malaikat-malaikatnya Supaya mereka Menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk Kepada batu Wah Adik-adik Kali ini Kita lihat ya Iblis Juga Lihai Dan licik Tadi dia Pertama kali Mencobai Tuhan Yesus Dia kalah Dia pakai Firman Tuhan juga Nah adik-adik Jangan kira Iblis Tidak tahu Firman Tuhan Dia itu licik Dan lihai Tapi adik-adik Tidak ingat Dia itu disebut Bapak Segala Pendusta Penipu Pembohong Jadi Dia mau mencobai Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus Terus Loncap Dari Baik Allah Yang tinggi Dan banyak orang Melihat Wah Hebat Wah Seperti itu Jatuh Kemudian ada Malaikat semua Datang Untuk menatang Kakinya Wah Itu adalah Satu Kekaguman Sombong Bisa melakukan Tapi apakah Tuhan Yesus Mau Kita lihat Apa jawab Tuhan Yesus Lagi ya Nah Yesus berkata Kepadanya Ada pula Tertulis Janganlah Engkau Mencobai Tuhan Alamu Ini Dikutip lagi Oleh Tuhan Yesus Di ulangan 6 16 Nah Kalah lagi Sibukis Tapi si Iblis Tidak Kutus asa Dia mau Coba Lagi Ya kali ini Bawa Tuhan Yesus Ke gunung Yang sangat Tinggi Dan dia Memperlihatkan Kepada Tuhan Yesus Segala Kerajaan Dunia Dan Kemewahannya Wah Ini adalah Hal yang Hebat Hebat Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mengutip Mengutip lagi Kalah Tapi Tapi waktu Tuhan Yesus Dicobai Tuhan Yesus Menang Adik-adik Kita bersyukur Tuhan kita Menang Tapi Kita akan Lihat kembali Bagaimana Cara Tuhan Kita Bisa menang Dari godaan Si jahat Ini Tadi adik-adik Ada perhatikan Engkak Lausus Lalu ceritanya Ripit 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 Lagi Kata yang Dipakai Tuhan Yesus Kata yang sama Adik-adik Ada perhatikan Coba kita lihat Yang pertama Kata Tuhan Ada tertulis Yang kedua Kata Yesus Ada pula tertulis Yang ketiga Sebab Ada tertulis Nah adik-adik Apakah adik-adik Tahu Apa yang Dipakai Tuhan Yesus Yang tertulis itu Untuk memenangkan Bodaan Cobaan Dari si jahat Ini Adik-adik Tahu jawabannya Coba kita lihat Coba ada yang Yang bisa kasih Satu Satu Nomor satu Bukan Yang semua Yang tertulis itu Apa sih Yang tertulis Yang sampai hari ini Juga tertulis Yang kita belajar Wah Ini siapa yang jawab Pinter sekali Firman Tuhan Betul Tiga-tiga kali itu Tuhan Yesus Memakai Firman Tuhan Untuk Melawan Si jahat Nah kita lihat Pasti Tuhan Yesus Dari kecil Dia sudah Belajar firman Tuhan Dengan baik-baik Dan menghafalkannya Dengan baik-baik Sehingga Ketika Cobaan itu Dia pakai Firman Tuhan Untuk melawan Si jahat itu Nah Setanya adik-adik Adik-adik Setiap minggu Kita cuma Zoom-nya Satu kali Untuk ikut Ibadah sekolah Minggu Apakah adik-adik Ada Waktu lausnya Cerita Adik-adik Mendengarkannya Dengan baik-baik Terus Mengingatnya Terus Waktu menghafal Alkitab Apakah adik-adik Juga Menghafal Dengan baik Atau adik-adik Main-main Baring-baring Diranjal Atau apa Apakah adik Belajar Dengan baik-baik Nah Lausnya harap Mulai hari ini Ketika kita Sudah mendengar Bahwa Tuhan Kita menang Dengan firman Tuhan Kita juga harus Belajar Baik-baik Firman Tuhan Yang diberikan Pada kita Apalagi ada Terkulis Di dalam Alkitab Kita boleh Belajar Membaca Alkitab Dengan baik-baik Sehingga Kita juga Mempunyai Kekuatan Nah Adik-adik Kita juga Punya Satu cara Tuhan Yesus Kita Yang sudah Menang Dari Penderitaan Pencobaan Tuhan Yesus Dapat Menolong Kita Ketika Kita Dicobai Atau Ketika Kita Di dalam Kesulitan Kesusahan Tuhan Yesus Dapat Menolong Kita Caranya Dimana Nah 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 Langsung Kasih Tau Koncinya Cuma Satu Berdoa Datang Kepada Tuhan Dengan Penuh Perjayaan Untuk Memohon Pertolongannya Nah Adik-adik Ingat ya Kalau Satu hari Kita sedang Menghadapi Sesuatu Yang Begitu Sulit Kita Dapat Berdoa Tuhan Yesus Kasih Kita Satu Hak Untuk Berdoa Bicara Kepada Dia Memohon Pertolongannya Supaya Tuhan Sendiri Yang Menolong Kita Nah Adik-adik Apa yang terjadi Dengan si Iblis Ya Ceritanya Iblis Kalah Satu Dua Tiga Kalah Iblis Kemudian Pergi Meninggalkan Tuhan Yesus Tapi Iblis Pergi Dan Dia Menunggu Waktu Yang Tepat Untuk Kembali Jadi Kita Harus Hidup Selalu Waspada Kemudian Datanglah Malaikat Untuk Melayani Tuhan Yesus Karena Mereka Juga Mau Melayani Tuhan Yesus Untuk Mempersiapkan Pelayanan Tugas Pelayanan Tuhan Yesus Selanjutnya Yang Bisa Lebih Berat Dari Yang Terjadi Di Padang Turun Nah Adik-adik Kita Juga Akan Belajar Bersama-sama Di Dalam Alkit Cerita Ini Taus Sudah Katakan Firman Tuhan Kita Akan Hafalkan Bersama-sama Firman Tuhan Hari Ini Sudah Siap Alkitab Tadi Tadi Biasa Loh Christine Sudah Ingatkan Adik-adik Alkitab Taruh Di Samping Karena Tidak Ditetik Keluar Ini Satu Ayat Yang Pendek Dan Mudah Dihafal Ayo Adik-adik Buka Yohanes 1 Ayat 5 Ayo Dikasih Waktu Berapa Lama Kita Hafalnya Biasa Satu Menit Satu Menit 30 Detik Tidak Sabah Mau ke Pantai Pancol Oke Sudah Hafal Semua Yang Yang Suara Itu Kita Akan Baca Bersama-sama Sudah Siap Satu Dua Tiga Yohanes Satu Ayat Ayat Satu Ayat 5 Terakhir Ayat Di dalam Kegelapan Kegelapan Itu Tidak Menguasai Kegelapan Itu Tidak Menguasainya Eh Mudah Ya Nah Sekarang Lohsanita Tidak Akan Katakan Lagi Tidak Akan Bacakan Adik-adik Ya Semua Sudah Buka Itu Buka Semua Kita Hafal Bersama Ya Ulangi Satu Kali Lagi Ya Betul Baik Satu Sudah Sudah Siap Ya Son Ya Oke Satu Dua Tiga Terang Terang Itu Bercahaya Di Dalam Kegelapan Dan Kegelapan Itu Tidak Kegelapan Tidak Menguasainya Simpan Simpan Itu Dalam Hidup Kita Nah Lausut Christine Kita Nanti Akan Serahkan Kepada Lausut Christine Tapi Sebelumnya Kita Doa Dulu Ya Adik-adik Semua Dengan Sikap Doa Yang Benar Kita Ngomong Kepada Bapak kami Yang Di Dalam Sudga Terima Kasih Untuk Firman Yang Begitu Indah Yang Kau Berikan Kepada Kami Hari Tuhan Kami Boleh Mendengar Tuhan Yesus Yang Menang Di Dalam Pencobaan Tuhan Engkau Juga Tolong Kami Di Dalam Kehidupan Kami Pada Saat Ini Apalagi Ada Pandemi Yang Di Luar Kehidupan Yang Kami Masih Harus Home Learning Dan Tidak Bisa Kemana Mana Tuhan Kami Juga Terbatas Ibadah Dengan Cara Jum Tuhan Engkau Tolong Kami Biar Kami Juga Setiap Hari Di Dalam Hidup Kami Boleh Mempunyai Hidup Yang Berkemenangan Kami Boleh Meninggalkan Segala Yang Tuhan Tidak Suka Kami Lakukan Dan Mulai Hari Ini Kami Boleh Melakukan Hal Hal Yang Tuhan Mau Kami Lakukan Supaya Nama Tuhan Saja Yang Dipermuliakan Tolong Hidup Kami Baik Ketika Kami Belajar Ketika Kami Di Dalam Rumah Ketika Kami Diberi Tugas Tanggung Jawab Kami Boleh Melakukannya Dengan Baik Dan Diberilah Kepada Kami Juga Satu Hati Seperti Hati Tuhan Yesus Kami Tuhan Dengan Doa Kami Simpankan Bantu Kami Simpankan Firman Tuhan Dalam Hidup Kami Tidam Nama Anak Yesus Kristus Kami Berat Katakan Amin Nah Adik Adik Saat Ini Lause Serahkan Kepada Lause Kristine Kembali Ya Oke Terima Kasih Lause Anita Nah Sekarang Kita Mau Aktivitas Tadi Di Awal Lause Sudah Ingatkan Silahkan Siapkan Alat Tulis Pulpen Dan Kertas Lalu Siapkan Alkitab Yang Ada Indeksnya Alkitab Yang Ada Indeksnya Nah Karena Sebentar Kita Akan Membuka Alkitab Kertas 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 Apa Aja Buat Coret Coret Ya Oke Lause Kasih Satu Menit Buat Yang Belum Siap Ambil Iya Satu Menit Silahkan Oke Nah Lause Akan Jelaskan Dulu Ya Bagaimana Cara Kita Hari Ini Membuka Alkitab Ya Nah Sebentar Lause Share Screen Dulu Ya Nah Ini dia Ya Jadi Lause Akan Menyebutkan Sebentar Angka Angka Ini Saja Misalnya Angka Dua Satu Empat Tiga Sembilan Belas Nah Kalian Akan Cari Kata Apa Nah Dua Angka Dua Ini Menunjukkan Perjanjian Lama Atau Perjanjian Baru Perjanjian Lama Itu Angkanya Satu Perjanjian Baru Itu Angkanya Dua Jadi Kalau Lause Bilang Satu Nah Berarti Itu Kalian Langsung Ingat Oh Satu Itu Perjanjian Lama Baru Angka Berikutnya Yang Angka Berikutnya Ini Menunjukkan Nama Kitab Nah Tapi Perlu Perhatikan Misalnya Nama Kitab Itu Kalau Lause Bilang Di Perjanjian Baru Berarti Nama Kitab Ini kan Perjanjian Baru Nama Kitab Yang Pertama Itu Kitab Apa Ada yang Tahu Jadi Kita Matius Matius Ya Jadi Perjanjian Baru Kitab Yang Pertama Matius Pasalnya Pasal Empat Ayatnya Ayat Tiga Kata Ke Sembilan Gelas Coba Silahkan Cari Ini Kata Apa Ada yang Sudah Ketemu Boleh Langsung Di Cep Ulang Lause Tadi Lause Baca Jadi Lause Sekarang Mau Kalian Silahkan Mendengarkan Karena Lause Tidak Akan Menampilkan Pipitinya Hanya Mendengar Nah Silahkan Dengar Dua Satu Empat Tiga Sembilan Belas Sekali Lagi Dua Satu Empat Tiga Sembilan Belas Kata Apa Adakah Yang Sudah Mendapat Silahkan Boleh Diketik Dicet Dicet Gak Dapat Gak Dapat Gak Cari Aku Dari Tapi Perjanjian Mana Ya Itu Kan Nah Sekali Lagi Ya Oke Dua Lalu Sekasih Lihat Jadi Ini Yang Pertama Itu Perjanjian Lama Atau Baru Nama Kitab Oke Lagi Lihat Pasal Lalu Ayatnya Kata Keberapa Ada Yang Sudah Jawab Mari Lalu Lihat Jawaban Kalian Jawabannya Adalah Roti Betul Ya Yes Dapat Berarti Gak Salah Ya Nah Jadi Gitu Ada Yang Belum Mengerti Cara Mainnya Ada Oke Berarti Gak Ada Nah Lalu Sekasih Kalian Tahu Ya Jadi Kalau Misalnya Di Alkitab Ada Satu Raja Raja Dua Raja Itu Tetap Dihitung Satu Raja Raja Satu Kitab Dua Raja Raja Jadi Ada Dua Jadi Jangan Salah Hitung Lalu Di Setiap Kata Misalnya Ada Kata Raja Raja Itu Lalu Sehitungnya Dua Kata Ya Kali Lagi Di Dalam Alkitab Ada Dua Misalnya Ada Dua Tawarik Nah Satu Tawarik Satu Kitab Dua Tawarik Kitab Yang Kedua Ya Jadi Dihitung Itu Dua Kitab Lalu Ada Kata Yang Dihulang Ya Steve Kalau misalnya Kepadanya itu Dua kata Atau satu kata Satu Satu kata Hanya khusus yang kata yang diulang Misalnya Pahlawan Pahlawan Itu dua kata Lause Lause Namanya Lause Hitung Oke Sudah siap Semua Ya Jadi Lause Akan Menanyakan Dua Dua Pertanyaan Dua pertanyaan Atau Dua jawaban Ya Nah Jadi Satu pertanyaan Aja Sebenarnya Tapi Dua jawabannya Pertanyaannya Adalah Apa Yang kamu Dapat Lakukan Ketika kamu Tergoda Untuk melakukan Dosa Nah Tadi kan kita Udah belajar Tuh ya Kalau kita Digoda Oleh Iblis Untuk melakukan Dosa Apa yang harus Kita lakukan Jadi ada Dua jawaban Nah Jawaban ini Akan kita Temukan Ketika kamu Mengikuti Apa yang Lause Tadi Sebutkan Angka-angkanya Oke Jadi Tadi Nomor satu Itu ada Dua Kata Yang harus Kalian Temukan Silahkan Ditulis dulu Seperti ini Di lembar Kalian Supaya Kalian Tahu ya Jawabannya Yang Nomor satu Ada dua Kata Nomor dua Ini ada Empat kata Sorry Lause Tadi Lupa Tambahin Satu Jadi Sekali lagi Nomor satu Jawabannya Ada dua Kata Nomor dua Jawabannya Ada empat Kata Jadi silahkan Di garis empat Oke Kita siap Untuk nomor satu Kata yang pertama Siap Nomor satu Kata yang pertama Satu Tiga Tiga Belas Dua belas Delapan Tiga puluh satu Sekali lagi Satu Satu Tiga belas Dua belas Delapan Tiga puluh satu Silahkan tuliskan Jawabannya Di kertas Kamu dulu Di kertas Kamu dulu Jangan dulu Di chat Sekali lagi Lause Bacanya Tiga kali Sekali lagi Untuk kata Yang pertama Satu Dose Sudah cari Hayatnya Tapi Gak Gak Tamu Akan Berusaha Ya Oke Tanah Baik Oke Satu Tiga belas Dua belas Delapan Tiga puluh satu Tuliskan Tuliskan kata Yang kamu Temukan Oke Siap Untuk kata Yang kedua Tuliskan Jangan di chat Tuliskan di kertas Tadi dulu Kata yang kedua Nomor satu Kata yang kedua Nomor satu Nah Kata yang kedua Ini Di bagian Akhir Itu ada Dua kata Ya Oke Di bagian Akhir Itu ada Dua kata Oke Kata yang Kedua Lalu Satu Oke Kata yang Kedua Satu Delapan Belas Empat Dua Tujuh Sembilan Dan Sepuluh Sekali lagi Ya Ini kata yang Kedua Kata yang Kedua Satu Delapan Belas Empat Empat Puluh Tujuh Tujuh Sembilan Dan Sepuluh Sembilan Dan Sepuluh Itu kata Apa Oke Silahkan Ditulis Itu Jawaban Untuk Nomor Satu Jadi Kalau mau Ditotal Total Kalau dihitung Katanya Sebenarnya Ada Tiga Tapi Yang Di Kedua Itu Ada Dua Kata Oke Wah Ada yang Sudah Senyum Senyum Berarti Sudah Ketemu Oke Buat Yang Masih Wajahnya Masih Mengkerut Terima Dia Pusing Belum Ketemu Gak 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 Udah Saya Gak 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 Pusing Sudah 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 Dia Dia Udah Menyerah Ayo Jangan Mudah Menyerah Ya Bodoh Mada Jangan Begitu Kita Belajar Untuk Katanya Gak Sambung Iya, katanya Nanti sebentar kalau ingin disambung Gak nyambung itu, gak nyambung Gak nyambung makanya aku nilai Oke, lanjut Jawaban nomor dua Ingat, jawaban nomor dua ada empat kata ya Silahkan digaris empat kata Jawaban nomor dua Oke, untuk kata yang pertama Untuk kata yang pertama, silahkan disimak Dua Oke, dua itu perjanjian lama, perjanjian baru Dua Satu Gampang nih Satu Tujuh 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 lagi ya Satu Oke Sudah ada yang bantu tulis nih Ryuken Dua Dua Satu Tujuh Tujuh Satu Silahkan langsung cari Lagi Lalu sebaca Ini mah gampang Dua Satu Tujuh 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 Satu Kalau sudah Kalau sudah ketemu katanya Silahkan ditulis Kata yang pertama Udah Udah Dari yang pertama ngomong langsung udah selesai Wah mantap Oke Sekali lagi ya Buat teman-teman yang belum tahu Kan tiga kali loh sebaca Dua Satu Tujuh Tujuh Satu Oke Siapin kata yang kedua Kata yang kedua Memang gampang lagi nih Kata yang kedua Dua Tiga Dua Dua Empat puluh tiga Sebelas Dua angka Ini kata yang kedua ya Dua Tiga Dua puluh dua Empat puluh tiga Sebelas Oke Dua Tiga Dua puluh dua Empat puluh tiga Sebelas Kata yang ketiga Siap Ini gampang sekali Kata yang ketiga Nauseo bentar Terlalu cepat Oh kata yang Cepat ya Tadi katanya Steve sudah selesai Tadi gampang banget Ini susah banget Oh susah ya Oke Susah Dua Tiga Dua puluh dua Empat puluh tiga Sebelas Wah Langsung ngomong deh Jangan Jangan ngomong Nanti kita cari tahu Sebentar jawabannya ya Angkanya Sampai siap 21 Tujuh tiga Empat lima Empat Lampangnya itu Oke Sudah Langsung Ya sudah ya Langsung Sudah Oke Sekarang kata yang ketiga Siap-siap Ini mudah ya Kata yang ketiga Satu 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 Ya jadi Satunya ada tiga kali Satu 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 Dua puluh delapan Dua puluh delapan Tujuh Oke Langsung baca lagi Satu 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 Dua puluh delapan Tujuh Nau Ya Kok Kelebihan satu Kayaknya Kan satu Terus satu Terus satu Terus dua Dua puluh delapan Enggak Dua puluh delapan Oh Habis itu tujuh Oke Oke terakhirlah Saya baca ya Satu 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 Dua puluh delapan Tujuh Oke Terakhir kata keempat Terakhir Terakhir Selesai terakhir ya Nanti terakhir kita tuliskan jawaban yang sudah kamu tulis Kata keempat Siap Kata keempatnya Oke kata keempat Dua Tiga Satu Tiga puluh satu Tujuh belas Sekali lagi Dua Tiga Satu Satu Tiga puluh satu Tujuh belas Terakhir 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 ya Dua Tiga Satu Satu Tiga puluh satu Tujuh belas Yang sudah selesai Boleh ketikan di chat Apa yang dia dapat Kalau kita Ditergoda untuk melakukan dosa Apa yang harus kita lakukan Satu Misalnya apa yang dia dapat Dua Silahkan tulis Oke kita tunggu Siapa yang berhasil Memecahkan kode rahasia Ya wah ini kalau Kita main Cari harta karun Kita bisa memecahkan kode-kode yang ada Dan kita bisa menemukan Jawabannya Iya Yunis Wah Yunis sudah ada Ini jawabannya Yang mana Yang mana Yang lain lagi Yunis bilang Firman Tuhan Itu yang pertama Yang kedua Mintalah Kepada Yesus Wah ini Sebenarnya Ada ketinggalan Kata ya Tapi tidak apa-apa Sudah hampir mendekati Oke Aku yang satunya Salah Yang keduanya benar Oh satunya salah Keduanya benar Oke Lalu selihat Steve Pandai firman Tuhan Menggunakan kepadamu Aku bukan Itu Itu bukan aku Oh apa dong Ini Steve Jen Oh Steve Jen Speak ya Oke Lalu untuk Steve Aku misalnya Kekuatan kepada Tuhan Salah kekuatan kepada Tuhan Oh iya Itu yang nomor dua ya Nomor satu Yang nomor satunya Menggunakan kepadamu Oh menggunakan kepadamu Salah ya Oke Kirai Yang pertama Menggunakan firman Tuhan Dia dapat Menggunakan firman Tuhan Wah Kevin masih sulit Memecahkan kodenya Lalu yang kedua Meminta Meminta Memintalah kekuatan Kepada Tuhan Dua langsung Claire Dua udah tau cara main Satu masih gak tau Oke oke Nah Berarti kalian Sudah bisa Ya Memecahkan kodenya Yang pertama Nah ya Sebentar Lausa share lagi ya Nah Sebenarnya yang pertama Jawabannya adalah Menggunakan firman Tuhan Nah tadi Lausa udah lihat Kalian ada yang benar Yang kedua caranya Waktu ada godaan datang Yang kedua Mintalah Kekuatan Kepada Yesus Nah itu tadi Sebenarnya yang udah dibilang Sama Lausa Anita Yeay Kalian ada Lausa Lausa pas menggunakan Kekuatan Kekuatan Mintalah Kekuatan Pada Antara Tuhan Atau Yesus Pasti terus Cari-cari Eh ya Oke Berarti kita harus Kita harus Liti lagi ya Ya Oke Terima kasih Hari ini Kalian boleh Bersikap tertib Gitu ya Dalam kembaktian Tetapi Ada juga Yang masih Tidak tertib Nah Lausa Berharap ya Berharap sekali Kita boleh tertib Kenapa Karena kita beribadah Ada Tuhan hadir Di tempat kita Masing-masing ya Yang melihat Sikap hati kita Ketika kita beribadah Hari ini Kita udah belajar ya Bagaimana Menghadapi cobaan Waktu kita Zoom seperti ini Banyak loh Godaan dari iblis ya Godaannya Untuk kita Buat keributan Godaannya Untuk bisa kita Buat Supaya teman-teman Tidak dengan firman Tuhan Lewat chat-chat kita Atau godaan Untuk kita tidur Waktu saat zoom Jadi mari kita Melawan setiap Godaan-godaan itu Dengan menggunakan Firman Tuhan Ya Minta kekuatan Dari Tuhan Supaya kita bisa Melawan setiap Godaan Ya Mari kita tutup Kebaktian Pada siang hari ini Kita nyanyi Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kebaktian kami hari ini Boleh Tuhan berkati Dari awal sampai akhir Terima kasih ya Tuhan Firman Tuhan Yang boleh mengajar kami Dan mengingatkan kami lagi Kalau saat-saat ini Iblis sedang menggoda kami Supaya kami bisa jauh dari Tuhan Supaya kami tidak melakukan firman Tuhan Tolonglah kami Tuhan Dan roh kudus memampukan kami Untuk kami boleh menang Terhadap godaan-godaan yang ada Kami sepanjang minggu ke depan Akan belajar di sekolah online Kami tahu Belajar di sekolah online Ini bukan satu hal yang mudah Godaan begitu banyak Tuhan Tuhan tolong kami Supaya kami bisa belajar Dengan sungguh-sungguh Dan kami rindu juga Firman Tuhan Boleh kami baca renungkan Tiap-tiap hari Tolong kami Tuhan Supaya kami tidak bolong Tidak absen Ketika kami membaca Dan melakukan firman Tuhan Karena itulah Yang dapat kami gunakan Tuhan Untuk dapat melawan Tipuan Iblis Yang dapat membawa kami Untuk jauh dari Tuhan Terima kasih ya Tuhan Untuk firman Tuhan hari ini Dan berkati sekolah kami Berkati juga kesehatan kami Keluarga kami Tuhan jaga lindungi keluarga kami Dan kami rindu Tuhan Engkau juga berkati Pekerjaan Papa Mama Sehingga melalui pekerjaan Papa Mama Kami boleh mendapatkan berkat Yang dapat menolong kami Untuk melanjutkan kehidupan kami Setiap hari Tuhan berkati juga lausa-lausa kami Berikan lausa-lausa kami hati Yang terus setia untuk melayani Berkati terus bangsa kami Tuhan kami mohon Akhirnya Tuhan juga terus tolong bangsa kami Supaya bangsa kami Boleh melewati masa pandemi ini Dengan pertolongan Tuhan Pada akhirnya Tuhan Kami mengembalikan segala pujian Dan hormat kami Hanya bagi Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin